Sang Ayah mengingatkan Betran Putra Onsu agar bisa memikul tanggung jawab terhadap keluarga besar baik keluarga di Flores maupun keluarga Ruben Onsu. Mendengar pesan Sang Ayah lewat video call, Betran Putra Onsu mendadak diam seribu bahasa dan tak mampu berkutik apapun. Anak angkat Ruben Onsu dan Sarwenda ini hanya mampu menunduk dan mendengarkan semua perkataan Sang Ayah. Dilansir dari tayangan The Onsu Family yang diunggah pada Jumat, tanggal 7 Juni tahun 2024, Ferdi Peto mendadak menyinggung soal tanggung jawab. Berada jauh dari putranya, bukan berarti Ferdi Peto lepas tanggung jawab soal perkembangan putranya. Terlebih kini Betran Putra Onsu telah menjadi bagian dari keluarga artis terkenal Ruben Onsu dan Sarwenda. Rupanya Ferdi Peto tak ingin putranya menyakiti keluarga barunya di Jakarta tersebut. Pesan ini disampaikan Ferdi Peto saat keluarga Ruben Onsu menghubunginya untuk merayakan ulang tahun bersama. Betran yang sebelumnya tampak heboh, keceriaannya pun ikut menyusut. Remaja 15 tahun ini hanya mampu memagutkan kedua tangganya saat Sang Ayah berucap. Tepat di hari ulang tahunnya ke-38, Ferdi Peto rupanya memiliki pesan khusus untuk anak keduanya tersebut. Ia meminta agar Betran jangan pernah mengecewakan keluarga Ruben Onsu yang telah mengasuhnya. Satu hal yang saya minta sama Onyo. Jangan pernah kecewakan orang tuamu di sana. Ayah Ruben, Bunda Wenda dan adik-adikmu. Kau harus bertanggung jawab terhadap kedua adikmu, Thalia dan Tania, ucap Ferdi Peto. Ruben dan Sarwenda, Ruben Onsu dan Sarwenda baru-baru ini kembali mendapatkan tudingan jika mereka telah memanfaatkan Petran Peto dalam hal materi dan juga promosi. Ia saka netizen menyebut veteran sebagai mesin uang bagi keluarga tersebut saat melakukan siaran langsung Instagram. Sarwenda membaca komentar yang tak enak dari fans Betran Putra Onsu. Yang akrab disebut BXCB Ruben dan Sarwenda disebut memanfaatkan popularitas sekaligus. Penghasilan peran-peran sendiri terkejut atas tudingan ini ia bahkan merasa risih karena apa yang terjadi tidak seperti dudukan. Menurut Togel bukannya gimana-gimana kok gak suka sama BXCB. Kalau kelakuannya seperti ini gak usah jadi kalian. Itu udah keterlaluan jangan pernah kalian ganggu keluarganya. Tandas Petran Peto baru-baru ini sementara di video terpisah di kanal Youtube Okenow. Sama sekali tak berdasar ia menegaskan tudingan sebagai mesin uang dalam hal materi dan promosi merupakan hal yang salah jadi asal kalian tahu tidak seribu rupiah semuanya. Sesuai keyakinan saya, saya punya kaki dari rekeningnya saya dari masalah yang selama ini. Masih baru di industri hiburan hanya pada peta di dalamnya, tetapi banyak orang yang bekerja di belakangnya, Papa Ruben Onsu. Kemiripan antara Rafi Ahmad dan Petran Putra ternyata tak hanya perihal fisik saja. Ada kelakuan di antara keduanya yang hampir sama yakni hobi mentraktir teman-teman wanitanya. Hal itu terungkap dalam tayangan FYP di Trans 7 yang tayang pada tanggal 7 Juni tahun 2024. Pada acara tersebut Rafi tak menyangga jika Petran Putra Onsu, Syahnas dan Nisha akan menjadi bintang tamu di acara yang dipandunya dengan Irfan Hakim. Saat membuka obrolan dengan Petran, Rafi tiba-tiba mengeluarkan celetukan dan petua untuk pria yang disebut memiliki wajah yang mirip dengannya itu. Eh, tapi lo harus syuting-syuting lagi lo. Katanya duit lo udah habis ya tabungannya. Lo harus nabung. Ini neraktir cewek-cewek mulu nih orang nih, ungkap Rafi Ahmad di video tayangan Youtube Trans 7 Oficial. Mirip siapa kayak gitu, timpal Irfan Hakim menyindir Rafi. Syahnas dan Nisha yang turut hadir di sana pun tertawa mendengar pernyataan tersebut dan muka bingung Rafi. Mereka pun berpesan agar Petran Putra Onsu jangan sampai mengikuti kelakuan sang kakak untuk hal seperti itu. Bahasan tersebut pun kian dilanjutkan oleh Irfan. Ia menegaskan pertanyaannya untuk memastikan apakah Rafi dulu memang kerap mentraktir cewek-cewek seperti halnya yang dituduhkannya pada Petran Putra Onsu. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.